Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali Pada kali ini Ijinkanlah saya berbagi pengalaman Untuk teman-teman semuanya Dimana Setelah kita menyelesaikan Beberapa tahapan Kegiatan di LMS Ini mungkin Kita akan menghadapi kegiatan UKIN Ujian kinerja Tetapi mungkin ada ya Beberapa Teman yang mungkin Ada permasalahan ya Permasalahan Terkait dengan LMS Karena progressnya itu Kita harus 100% Itu sudah selesai Nah pengalaman Saya ketika Apa namanya Progress LMS ini Yang perlu diperhatikan adalah Pertama kita Kita langsung saja Ke LMS Jadi pada saat kita Akan mengikuti UKIN Coba di cek terlebih dahulu Di dashboard Kemudian Disini ada progress presentase Nah disini ada Presentase yang memang Belum 100% Nah coba Nanti ibu bapak di cek Di bagian Kita kembali lagi Di setiap Di setiap pertemuan ini Google Meet ini Ini semuanya harus Tercentang semua Kalaupun kita bukan Kelompok Misalkan kita kelompok A Kita Di kelompok B Kita di kelompok B Misalkan Nah ini untuk Link Google Meet ini Ini juga harus sudah Tercentang juga Karena Setelah saya Checklist Checklist semua Yang tadinya 70% Ini Berubah menjadi 90% Tadi 91 Jadi intinya Setiap link Yang ada Di LMS ini Baik penugasan Maupun link Google Meet ini Ini harus terchecklist Semuanya Misalkan ini belum terchecklist Kita klik kanan Open Seperti ini Hanya formalitas saja Kemudian Selanjutnya Kita periksa Kembali Grade nya Takutnya ada Beberapa Yang memang tugas Sebelum kita Kirim ya Kita cek saja Kalau sudah terkirim semua Tinggal kita Cek kembali Di bagian-bagian Penugasan Lainnya Misalkan Komentar-komentar Ataupun penugasan Rencana tindak lanjut Nah seperti ini Apakah sudah Terchecklist semua Kita cek kembali Nah apabila Misalkan Kita sudah Melakukan Pemeriksaan Mulai dari Semuanya Sudah ada Penilaian Semuanya Sudah ada Apa namanya Terchecklist semua Tapi presentasinya Masih Seperti Ini Progresnya Masih Belum 100% Nah kita Laporan Ke Operator LPTK Yang melalui Dosen Pembimbing kita Intinya Kita Jangan Panik Banyak Bertanya Kepada Teman Dan Konsultasikan Jika ada Masalah Hal-hal Yang perlu Dibicarakan Itu saja Tutorial Dan Berbagi Pengalaman Yang mungkin Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Bermanfaatuh